Halo ko friends, wah ada soal menarik nih Yuk kita kerjaan sama-sama pasti mudah Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang berukuran 32 cm x 24 cm Panjang rusuk tegak limas adalah 29 cm Maka volume limas adalah titik-titik cm3 Nah disini perhatikan ini merupakan limas yang sudah diberi nama setiap titiknya Dan disini kita ketahui bahwa alas limasnya itu berbentuk persegi panjang Dimana panjang alas limasnya adalah 32 cm Lebar alas limasnya 24 cm Dan panjang rusuk tegak limasnya ada 29 cm Yang ditanyakan adalah volume limas Nah volume limas itu adalah 1.3 x luas alas x tinggi limas coverens Disini karena luas alasnya berbentuk persegi panjang Jadi kita gunakan luas persegi panjang Yaitu panjang x lebar Karena disini untuk menghitung volume limas Kita butuh tinggi limas Disini tinggi limasnya belum diketahui ko friends Jadi kita akan menghitung terlebih dahulu tinggi limasnya ko friends Tinggi pada limas yaitu adalah TO Nah jika kita tarik garis AO itu akan membentuk segitiga siku-siku Nah disini kita akan mencari tinggi limasnya menggunakan teorema Pitagoras ko friends Yaitu sisi tegaknya yaitu A kuadrat ditambah sisi alasnya B kuadrat Sama dengan sisi miringnya atau C kuadrat Berarti bisa kita tuliskan yaitu TO kuadrat ditambah AO kuadrat sama dengan AT kuadrat Namun disini AO nya belum diketahui ko friends Jadi kita akan mencari terlebih dahulu AO nya Kita perhatikan kembali alas limasnya yang berbentuk persegi panjang Jika kita tarik garis dari O pada pertengahan AB Dan ini kita beri titik P Maka ini akan terbentuk segitiga siku-siku Lalu kita akan mencari AO nya dengan menggunakan teorema Pitagoras Lalu disini diketahui bahwa AP itu adalah setengah dari AB Dimana AB nya adalah 24 cm Maka setengah dikali 24 Ini sama dengan 24 dibagi 2 lalu dikali 1 24 dibagi 2 itu adalah 12 12 dikali 1 adalah 12 Berarti AP nya adalah 12 cm Untuk OP nya yaitu setengah dikali AD AD nya adalah 32 Berarti setengah dikali 32 Yaitu 32 dibagi 2 yaitu 16 16 dikali 1 adalah 16 cm Nah kita akan mencari AO nya menggunakan teorema Pitagoras Menjadi OP kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan AO kuadrat Kita masukkan angkanya yaitu 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan AO kuadrat 16 kuadrat itu sama dengan 16 dikali 16 yaitu 256 12 kuadrat itu sama dengan 12 dikali 12 yaitu 144 Maka 256 ditambah 144 sama dengan AO kuadrat Lalu kita tambahkan 256 ditambah 144 adalah 400 Berarti 400 sama dengan AO kuadrat Selanjutnya kedua ruas kita akar pangka 2 kan ya conference Berarti akar pangka 2 dari 400 sama dengan akar pangka 2 dari AO Conference ingatkan jika ada akar pangka 2 dari A pangka 2 itu sama dengan A Berarti akar pangka 2 dari 400 sama dengan AO Selanjutnya kita akan mencari akar pangka 2 dari 400 Menggunakan cara akar bersusun conference Nah pada akar bersusun ini Jika akar pangka 2 dari suatu bilangan antara 100 sampai 10 ribu Pasti jawabannya 2 digit conference Untuk mengerjakannya kita dibantu dengan tabel pangka 2 Nah cara mengerjakannya kita pisahkan 2 angka dari belakang Berarti 4 dengan 0, 0 Lalu kita lihat pada angka 4 nya Kita cari 2 angka kembar Jika kita kalikan itu hasilnya itu tepat 4 atau di bawahnya Kita lihat pada tabel pangka 2 Yang angkanya 4 itu yaitu 2 dikali 2 Berarti kita tuliskan 2 dikali 2 hasilnya 4 4 dikurang 4 adalah 0 Lalu 0 nya gak usah kita tuliskan conference Kita tuliskan kita turunkan 2 0 nya Selanjutnya 2 angka kembarnya itu kita jumlahkan Menjadi 2 tambah 2 adalah 4 Selanjutnya kita cari 2 angka Jika dikalikan itu hasilnya adalah 0, 0 Berarti 4 titik titik dikali titik titik itu sama dengan 0, 0 Kita lihat pada tabel pangka 2 yang hasilnya 0 itu pada satuannya Yaitu adalah 0 pangka 2 dengan 10 pangka 2 Kita coba untuk yang 0 pangka 2 Jika kita kalikan 4 kita tuliskan 0 jadi 40 40 dikali 0 itu adalah 0, 0 Berarti jawabannya adalah 0, 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 jawabannya pasti 0 Nah untuk hasil akhirnya adalah Angka yang dilingkari warna biru nya conference menjadi 20 Berarti akar pangka 2 dari 400 adalah 20 dengan satuannya cm Nah telah didapat AO nya Selanjutnya kita lihat pada segitiga Untuk mencari tinggi limasnya Maka kita bisa tuliskan angkanya Maka TO kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 29 kuadrat 20 kuadrat itu adalah 20 dikali 20 adalah 429 kuadrat itu sama dengan 29 dikali 29 adalah 841 Bisa kita tuliskan TO kuadrat ditambah 400 sama dengan 841 Lalu kedua ruas kita kurangkan dengan 400 menjadi TO kuadrat ditambah 400 dikurang 400 sama dengan 841 dikurang 400 Nah untuk ruas sebelah kiri itu tinggal TO kuadrat Untuk ruas sebelah kanan 841 dikurang 400 itu hasilnya adalah 441 Maka TO kuadrat sama dengan 441 Lalu untuk ruas kiri dan ruas kanan kita akar pangka 2 kan Menjadi akar pangka 2 dari TO kuadrat sama dengan akar pangka 2 dari 441 Menjadi TO sama dengan akar pangka 2 dari 441 Kita akan mencari akar pangka 2 dari 441 menggunakan cara akar bersusun Seperti yang tadi ya conference Berarti disini jika kita pisahkan 2 angka dari belakang menjadi 4 lalu ada 41 Selanjutnya kita akan cari angka yang hasilnya 4 2 angka kembar Berarti 2 pangka 2 yaitu 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 kita kurangkan adalah 0 Kita turunkan 41 nya Selanjutnya 2 angka kembar tadi kita tambahkan Menjadi 2 tambah 2 adalah 4 lalu kita akan cari 2 angka yang hasilnya adalah 41 Disini kita lihat 41 itu kan satuannya adalah 1 Jadi kita lihat pada tabel pangka 2 yang satuan itu adalah 1 yaitu 1 pangka 2 dengan 9 pangka 2 Kita coba untuk 1 ya 1 pangka 2 Kita tuliskan 4 sama 1 adalah 41 dikali 1 hasilnya adalah 41 Berarti yang tepat adalah 1 pangka 2 Lalu 41 kita kurangkan dengan 41 hasilnya adalah 0 Jawabannya adalah yang dilingkarnya conference berarti 21 Berarti TO sama dengan 21 cm Telah didapat TO atau tinggi limasnya 21 cm Kita kembali pada volume 5 Disini untuk mencari volume 5 butuh luas alas Yaitu berbentuk persegi panjang berarti panjang dikali lebar Panjangnya adalah 32 dikali lebarnya 24 Kita kalikan 32 dikali 24 yaitu 768 dengan satuannya cm persegi Kita kembali pada volume 5 yaitu 1 per 3 dikali luas alasnya tadi 768 dikali tinggi limasnya adalah 21 Kita kerjakan 1 per 3 dikali 768 itu sama dengan 768 dibagi 3 lalu dikali 1 768 dibagi 3 hasilnya adalah 256 dikali 1 itu adalah 256 lalu 256 kita kalikan dengan 21 256 dikali 21 hasilnya adalah 5376 berarti volume limasnya adalah 5376 cm kubik Jawabannya benar adalah A Wah, kofrens hebat nih telah menceritakan soal pada kali ini Tetap semangat belajar ya kofrens Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya